Salam Sastra Nama saya Siket Yusanto Saya penerjemah Karya Kafka Kali ini saya akan Sedikit menjelaskan tentang Isi buku Yang berjudul Percakapan dengan Kafka Saya terjemahkan langsung dalam bahasa Jerman Yang menulis adalah Gustav Januh Diterbitkan oleh penerbit Kakak tua di Yogyakarta Terbit bulan Desember 2018 ini Saya akan sedikit memberi gambaran Tentang latar belakang Bagaimana buku ini bisa diterbitkan Dan apa isinya Pertama adalah Gustav Januh Itu seorang penyair berusia 17 tahun Tinggal di Praha Satu saat Dia Malam hari Selalu menulis puisi Bapaknya Tiba-tiba komplain Kenapa Biaya listrik menjadi mahal Ternyata Anaknya Tiap malam Lembur nulis puisi Tanpa sepengetahuan Kawan anaknya Bapaknya mengambil puisi itu Diketik ulang Dan dibawa ke kantornya Diserahkan teman sekantornya Dan anaknya diundang ke kantor Nanti tak pertemukan dengan seseorang Anaknya kaget Ternyata Teman bapaknya Gustav Januh ini Bernama Franz Kafka Sejak pertemuan itu Akhirnya Gustav Januh yang berusia 17 tahun Dan Franz Kafka saat itu 37 tahun Bertemu secara rutin Tiap sore Tiap siang Pagi Di kantornya Maupun jalan-jalan Dan Setelah Kafka meninggal Gustav Januh ini menjadi aktivis Dan di penjara Di Bui saat stress itu Dia Teringat Masa-masa kelam Saat bertemu Kafka Kemudian Tulisan tangan itu Dikirimkanlah Ke Max Brute Ke Max Brute Waktu itu sudah meninggalkan Perha Dan tinggal di Tel Aviv Max Brute Kaget Ternyata ada Orang yang Menuliskan Percakapan dengan Kafka Sebab Kafka ini adalah Seorang pemalu Tidak mau Berbicara tentang Karanya sendiri Jarang bergaul dengan Banyak orang Jadi ini Agak sedikit Apa Sikap yang sulit Untuk ditulis Ternyata ada orang yang menulis Max Brute sendiri Seorang alter ego Ada sahabat karibnya Tidak menulis Tentang Percakapan Dengan Kafka Secara intensif Max Brute memang menulis Tentang biografi Kafka Tapi tidak Seperti ini Nah ini diterbitkan Pada tahun 1947 Dalam bahasa Jerman Kemudian 21 tahun kemudian Terbit yang kedua Dalam bahasa Jerman juga Nah disini Ada dua pengantar yang berbeda Sama-sama Gustav Yano Masih hidup itu Terbit 1947 Ini tahun 1968 Lah Dalam Penterbitan edisi kedua ini Gustav Yano bercerita Betapa Buku ini Menjadi Gaung Internasional Dia sibuk Dengan pertanyaan Beberapa Orang Dari bermacam-macam Negara Ada resensi Ada interview Dan macam-macam Dia disebutkan disini Dimulai Diterjemahkan Dalam bahasa Perancis Itali Spanyol Dan Sweden Inggris Yang terakhir Diterjemahkan Dalam bahasa Jepang Pada tahun 1947 Sekarang Buku ini Baru muncul Dalam bahasa Indonesia Tahun 2018 Artinya Apa 71 Tahun Yang lalu Jepang Sudah punya Kita baru Sekarang Tidak usah Menyalahkan Siapa Yang salah Tapi Yang jelas Sekarang Ada tumbuh Kesadaran baru Untuk menerbitkan Karya-karya Klasik Modern Isinya Tentang Apa Isinya Pertama Kali Tentang Body Language Jadi Kafka Itu Cara Cara Bercerita Itu Dengan Gerakan Gerakan Tubuh Gerakan Kepala Gerakan Bibir Gerakan Mata Dan sebagainya Ini dideskripsikan Secara Presis Ketika Mark Brut Detail Afif Menerima Manuskrip Gustaviano Itu Dora Diamant Istrinya Kafka Disodori Dan dibaca Ketika Dibaca oleh Dora Diamant Dia merinding Karena Apa Karena Seolah-olah Dia bertemu Kafka Sendiri Dan Mark Menekaskan Dalam Bukunya Bahwa Ketika Saya membaca Buku ini Seperti Di kamarnya Kafka Begitu Ini Satu Ya Poin Satu Yang Terpenting Dalam Buku Ini Yang Kedua Bahwa Di Buku Ini Kafka Kalau Ditanya Selalu Menggunakan Kalimat Kalimat Yang Ironi Tidak Langsung Apa Adanya Dia Sedikit Berputar Tidak Berbunga-bunga Tetapi Memberi Ungkapan Yang Sangat Simbolis Jadi Bahasanya Itu Ironi Tidak Langsung Menohok Tetapi Pakai Simbol-simbol Yang Ketiga Di Buku Ini Itu Banyak Bicara Tentang Sastra Tentang Marsisme Kapitalisme Tentang Lenin Tentang Gorky Tentang Dadaisme Picasso Van Gogh Shakespeare Goethe Nah Disini Jadi Yang Saya Tahu Itu Pengarah Yang Terkenal Itu Kadang-kadang Sulit Untuk Dibukukan Percakapannya Buku Ini Mengungkapkan Tentang Kisah Bagaimana Dia menulis Bagaimana Dia Berinteraksi Dengan orang tua Dengan tetangga Dengan teman Juga Tentang Yahudi Tentang Agama lain Tentang Tagore Tentang Macem-macem Nah ini ada Di Sini Diakui Atau Tidak Bahwa Dua Aporisme Yang Beredar Di Di Dunia Ini Dari Franz Kafka Itu Dari sini Jadi kita Baru tahu Aporisme Itu kan Suatu Comotan Kalimat Yang Indah Entah Dari mana Entah Dari surat Entah Dari mana Ada Dua Aporisme Yang Muncul Dari Buku Ini Harus Kita Akui Pertama Kali Tentang Tema Cinta Kafka Mengatak Ketika Pembicaraan Tentang Cinta Ketika Mengatakan Bahwa Cinta Itu Sama Tidak Rumitnya Seperti Kendaraan Yang Rumit Adalah Soper Penumpang Dan Jalan Itu Tema Aporisme Tentang Cinta Dari Franz Kafka Kemudian Yang Kedua Tentang Keindahan Seni Jadi Disini Dituliskan Siapa Yang Menjaga Dengan Melihat Keindahan Itu Dengan Baik Maka Dia Tidak Akan Cepat Tua Itu Dua Aporisme Kemudian Keempat Di Buku Ini Disinggung Bahwa Dia Membaca Buku Karyanya Arthur Sopenhauer Berjudul Sastrawan Dan Gaya Bahasa Jadi Saya Membeli Karena Saya Tahu Bahwa Bacaan Kafka Ternyata Ini Maka Saya Pesen Di Toko Buku Kemudian Kafka Menyinggung Lagi Ada Novel Yang Berjudul Tasken Karyangan Alexander Nevorov Ini Sastrawan Rusia Tasken Ini Ibu Kuta Uzbekistan Ini Bercerita Tentang Roti Pabrik Roti Yang Sangat Murah Ini Kisahnya Tentang Seperti Karya-karya Rusia Lainnya Yang Realisme Dan Sangat Apa Namanya Banyak Perjuangan Perjuangannya Kebetulan Tempat Kerja Saya Ada Teman Dari Uzbekistan Saya Tanyakan Apa Kamu Tahu Tentang Pabrik Roti Ternyata Tahu Oh Ya Benar Memang Di Tasken Tasken Ini Ibu Kota Uzbekistan Itu Banyak Pabrik Roti Kafka Memuci Buku Ini Jadi Ada Dua Buku Ada Lagi Buku Lain Yang Fran Werfel Ini Kawan Kafka Jadi Saya Cari Jadi Lewat Buku Percakapan Dengan Kafka Saya Jadi Tahu Bacaan Kafka Ini Apa Bagaimana Cara Pandang Kafka Tentang Seni Tentang Marsisme Tentang Kapitalisme Ini Kafka Seorang Pemalu Jadi Kalau Credo Kafka Menulis Itu Bagi Saya Sebagai Terapi Kalau Saya tidak Menulis Bahasa Sakit Ini Yang Menarik Pada Intinya Seperti Itu Sehingga Sosok Fran Kafka Yang Pernah Dua Kali Tunangan Gagal Dengan Valis Power Akhirnya Kawin Dengan Dora Diamat Pada The last Minute Kawin Sudah Menjelang Ajal Itu Kawinnya Juga Secara Spontan Di Rehabilitasi Di Bina Jadi Inilah Buku Yang Menarik Bagi Saya Ini Seperti Buku Penuntun Bagi Pengarang Baru Bagi Pengarang Baru Ada Vargas Losa Itu Menulis Buku Tentang Apa Bagi Seorang Novelis Baru Dan Beberapa Orang Menulis Seperti Murakami Juga Menulis Tentang Sastrawan Sebagai Pekerjaan Dan Sebagainya Tapi Ini Sebetulnya Dialog Berdua Antara Dua Orang Antara Gustaviano Dan Kafka Tapi Isinya Adalah Seperti Semacam Cara Memberitahu Bagaimana Menulis Sastra Dengan Kualitas Yang Bagus Itu Dulu Selamat Membaca Terima Kasih Pernas Porn� Porn exclusively Porn�